Seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Pada hari itu semua orang sibuk ngurus diri sendiri. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Noah, Nabi semua Anbiya dan semua manusia pada hari itu semuanya sibuk dengan diri sendiri. Udah lupa tuh, kita dikuburin satu liang lahat dengan pasangan sejati kita, tapi pas kita bangkit kita gak akan lihat ke sebelah kanan kiri kita. Gak peduli, dia melihat kita, dia tahu ini suami saya nih, dia tahu ini anak saya, dia tahu ini orang tua saya, dia tahu bahwa kita adalah kekasihnya. Dia tahu, tetapi saking takutnya dia terhadap dirinya, dan saking dia mempentingkan dirinya pada hari itu dia gak peduli dengan kita. Bahkan Na'uzbillah, kalau kekasihnya di sebelah diseret oleh malaikat, dia gak akan nolong, gak akan nolong kita dia mah. Yang yang penting selamat Allah, saya udah selamat. Kekasihnya, ya terserah. Nanti, nanti kalau dia udah beres, baru nanti dia, itu juga gak semua orang. Tapi Rasulullah, satu-satunya orang yang pada hari itu, itu yang sangat sibuk, mondar-mandir, mondar-mandir. Sibuknya luar biasa, cuma satu orang, Muhammad SAW. Itu sibuk banget. Gimana sibuknya Rasulullah? Ketika lagi di padang masyad, Rasulullah langsung mencari, mana umatku, mana umatku. Ya cari, siapa kamu? Umat Muhammad. Sini, sini, sini. Siapa kamu umat-umat? Gemumpulin semuanya umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakannya, Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Minta akan saya beri, bangkit dari sujudmu. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum saya mendapatkan apa yang kau janjikan. Nah, Muhammad, minta. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan, ya Allah. Kasian mereka di bawah terikmatahari. Akhirnya Allah mengatakannya, Muhammad, ini telah dia al-kawasan. Beri minum kepada umat-umat. Panggil, wahi umatku, umatku, umatku. Masuklah, padahal dijamin masuk surga, surganya Firdaus. Gapain lah tuh, capai-capai ngurus kita pergi aja ke surga Firdaus menikmati hidup. Tapi beliau gak rela. Ditampakan ke hadapan beliau. Ini Firdaus, ini surga mu, wahi Muhammad. Nabi Muhammad gak akan tersenyum sedikit. Beliau nanya, umatku dimana, ya Allah? Ini Firdaus, umatku dimana, ya Allah? Mereka dipandang masyarakat, langsung balik lagi keluar dari surga coba. Keluar dari surga cari, terus memberikan minum satu persatu. Bahagia apa kan? Ketemu umatnya tuh kayak ketemu kekasih lama, kasih minum. Setelah minum satu teguk, kita gak akan haus lagi selama-lamanya. Ketika seorang ayah, ibu kekasih meninggalkan kita, Rasulullah mencari kita, dimana fulan, dimana fulan. Setelah dikasih minum, Rasulullah s.a.w.t. sujud lagi. Ya Muhammad, kenapa engkau sujud? Sujudnya lama, bahkan sambil menangis dihadapan Allah. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Terus Allah mengatakan, bangun ya Muhammad, aku berikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat. Kata Allah, maka tunggulah mereka di ujung sirat. Nabi menunggu kita di ujung sirat, sambil mengatakan, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan, Ya Allah selamatkan. Maka yang amalnya banyak, dia lewat, 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 lewat. Ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Ketika tahu umatnya masih banyak yang di dalam neraka, langsung sujud lagi dihadapan Allah. Sujud yang sangat lama, Allah mengatakannya, Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, apa yang kau inginkan. Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman, walaupun sekecil biji kurma. Akhirnya kata Allah, selamatkan mereka yang ada iman sekecil biji kurma di dalam neraka. Nabi langsung pergi ke pintu neraka. Mencari umatnya, wahai malaikat, cari umat saya yang ada iman sekecil biji kurma. Dan selamatkan mereka, dikeluarin. Ketika ketemu dengan Rasulullah, mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa, wajah mereka, tubuh mereka rusak, parah, Rasulullah melihat mereka dengan air mata kasihan, memeluk mereka, dipersilahkan masuk ke surga. Setelah selesai, sudah tidak ada lagi, malaikat sudah tidak ada lagi. Balik lagi ke hadapan Arash Allah. Di bawah Arash Allah, Nabi sujud lagi yang lama. Dalam sujud lama itu, kemudian Nabi menangis. Allah berkata, ya Muhammad, kenapa menangis? Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka, yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung. Kata Allah, aku izinkan. Akhirnya Nabi Muhammad, lari lagi ke neraka. Wahai malaikat, keluarkan yang ada iman sekecil jagung. Keluar lagi, setian ribu, setian juta umat dan Muhammad. Sudah selesai semua, sudah tidak ada sisa, tidak ada sisa. Balik lagi di bawah Arash Allah, sujud lagi yang lama. Nangis lagi sepanjang, waktu yang cukup lama. Sampai Allah bertanya, Muhammad, nangkit, nangkit. Apa yang kau inginkan? Keluarkanlah umatku yang di dalam neraka, yang di dalam hatinya ada iman, sekecil biji sawi, zarroh. Kata Allah, aku izinkan. Lari lagi ke neraka, selamatin lagi. Balik lagi, sujud lagi. Ya Allah, kata Allah. Ya Muhammad, apa lagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayang yang kau miliki. Selamatkanlah umatku. Yang mereka tidak punya amal, kecuali hanya mengatakan, La ilah, ilah. Kata Allah, aku izinkan. Lari Muhammad, kemudian lari ke neraka. Menyelamatkan kita dengan seizin Allah. Apakah orang tua kita bisa melakukan itu nanti di akhirat? Tidak. Cinta yang paling nyesal dari Rasulullah. Tidak lupa sama kita, kenal juga enggak? Yang ada iman sekecil zarroh. Yang ada iman sekecil jagung. Yang ada iman sekecil biji kurma. Gak masalah. Yang penting, umatku ya Allah. Selamatkan. Terima kasih. Terima kasih.